Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyuruh kita pindah dari sof awal? Kita datang ke masjid, duduk di sof awal. Karena sof awal untuk orang penting, apakah kita tetap di sof awal atau pindah ke belakang? Bukankah orang yang lebih duduk, lebih datang duduk-duduk di depan? Syukuran, afwan. Jazakallahu khairan. Kalau dikatakan syukuran, jawabannya afwan. Kalau dikatakan jazakallahu khairan khairan, semoga Allah memberikan balasan yang banyak. Jawabannya wa'iyyaka, wa'iyyaku, you too, kamu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke masjid, duduk sof pertama. Diusir sama petugas. Menurut ke belakang. Sini ada pejabat-pejabat. Maka dalam Islam, siapa yang datang duluan, dia sof pertama. Saya di Malaysia, berapa kali, tausiyah. Ada masjid, masjid besi di Putrajaya. Sampai di sana, saya sholat. Kemudian ditunjukkan oleh jamaah. Ini tempat Tun Mahathir Muhammad, sholat Jum'at. Bukan di sof pertama. Sof belakang, dekat pintu. Dia tahu dia terlambat, karena banyak tugas kerja negara. Dia datang terlambat di sof belakang. Dan datang duluan, sof depan. Kembali kepada ajaran Islam. Kalau mau cepat, datang. Sof depan. Melambat, sof belakang. Kalau diusir orang. Kalau kuat, pertahankan. Kalau tak kuat, mundur. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.